Kok soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasra seperti apa? Kalau PDA Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada. Ya, partai sudah memberikan semuanya kepada Pak Jokowi dan keluarga. Kami jujur saja sangat sedih, kami nggak pernah meninggalkan. Tetapi ketika segala sesuatunya itu too much, ya maka partai tetap kokoh pada jalan konstitusi. Sehingga ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi, agar demokrasi tidak dikebiri. Agar makamah konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentengnya demokrasi. Kok soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasra seperti apa? Kalau PDA Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada. Maka menteri-menteri dari PDA Perjuangan tetap bertugas menjalankan tugas bagi bangsa dan negara untuk jauh dikedepankan daripada sekedar manuver-manuver politik. Karena suara pemilu itu berada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas, rakyat itu tahu mana yang baik dan Pak Ganjar Pro Mahfud itu akan mengawal kebaikan itu. Berdiri atas moral yang kokoh. Tetap di Kabinet ya? Ya, itu kan komitmen bagi PDA Perjuangan. Meskipun beliau sudah berubah, tetapi tugas PDA Perjuangan untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.